Laga tim nasional Argentina versus Brazil berakhir imbang tanpa gol dalam melanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di zona Amerika Selatan. Pertandingan berlangsung di Stadion San Juan Rabu 17 November 2021. Pada babak pertama, pertarungan di lini tengah langsung terjadi pada babak awal pertandingan. Kedua tim sama-sama menunjukkan kekuatannya setengah lapangan. Namun, La Albice Letes julukan Argentina lebih efektif dalam melakukan serangan. Terbukti, kerjasama antara Anjil Demaria dan Lionel Messi sempat mengancam gawang Alinson di babak awal. Selepas serangan itu, Brazil langsung membalas lewat Vinicius Junior yang menyelesatkan tembakan keras. Sayangnya, upaya itu masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Emiliano Martinez. Masuki menit ke-20, La Albice Letes nampaknya lebih memegang kendali pertandingan. Terpantau, lini depan Argentina berkali-kali menciptakan peluang emas lewat serangan-serangan efektif. Namun, belum ada gol yang tercipta hingga pertandingan babak pertama selesai. Upaya kedua tim untuk menciptakan gol selalu terputus di lini tengah yang sama-sama solid bertahan. Pada menit ke-30, sempat terjadi kontak fisik antara Messi dan Mateus Kunha di kotak terlarang Brazil. Namun, Wasid melihat itu sebagai pelanggaran untuk Selecau jurulukan timnas Brazil dan mengadikan tendangan bebas. Laga semakin panas memasuki 10 menit terakhir babak pertama. Terpantau, hidung pemain tengah Brazil, Rapinha mengeluarkan darah usai kontak fisik dengan Nicolas Otamendi. Wasid yang melihat itu langsung mengadikan tendangan bebas untuk Selecau. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga menit debak pertama selesai. Pada babak kedua, Argentina memulai babak dengan baik. Pasukan Lionel Scaloni langsung tampil menyerang ke jantung pertahanan Brazil. Namun, hingga menit ke-55 belum ada gol yang tercipta untuk La Abil Celeste. Sementara itu, Selecau membalas dengan sekali menyerang balik. Diisi lain, pertandingan berjalan semakin panas selantaran beberapa pemain harus menerima kartu kuning karena pelanggaran keras. Memasuki menit ke-70, belum ada gol tercipta bagi kedua tim. Sama-sama keras kepala, kedua tim masih menunjukkan permainan solid yang sulit ditembus. Namun, Messi sempat menjadi ancaman karena mengirimkan umpan matang kepada Otamendi. Sayangnya, mantan pemain Manchester City itu gagal memanfaatkan dengan baik. Sementara itu, Brazil membalas lewat kerjasama antara Danilo dan Vinicius Junior yang mengancam gawang Martinez. Namun, upaya keduanya berakhir sia-sia lantaran tendangan Danilo menyamping. Pada akhirnya, laga yang berjalan sengit itu harus ditutup dengan skor imbang 0-0. Kedua tim menampilkan kualitas di masing-masing lini, akan tetapi gagal mencetak gol untuk laga tersebut. Terima kasih telah menonton!